Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua Jumpa lagi dengan saya di channel Nur Amarullah Dan dalam kesempatan kali ini Saya sedang berada di Daerah Cibatu Tepatnya yaitu Masjid Agung Cibatu Garut Sahabat Nah ini belakang Masjid Agung Cibatu Garut Dan saya ada cerita Tadi itu saya Habis dari Karangpawitan Garut Sahabat Dan ceritanya Mau pulang menuju arah Cibatu Dan tiba-tiba Di jalan Wana Raja itu Saya dan Nyai bertemu Seorang ibu-ibu Sedang membawa gerobak Dan juga ada anak kecil sahabat Dan saya akan bertanya sama Nyai Gimana tadi ceritanya Dan siapa Mereka Kenapa bisa Berjualan Jagung Sambil Membawa anak kecil gitu Gimana tadi ceritanya Ya tadi kan kita lagi jalan-jalan Dari arah Karangpawitan Menuju Cibatu Tiba-tiba di pertengahan jalan Di desa Di daerah Wana Raja Kita ketemu sama seorang ibu-ibu Membawa anak kecil Lalu kita berhenti Pas kebetulan dia lagi jualan Jagung rebus manis Saya belilah itu jagung Kalian saya nanya Katanya dia janda Ditinggal suaminya meninggal Selamat menikmati Selamat menikmati Desa Wana Jaya Selamat menikmati 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 Hai unik perusahaan si teteh yang nyerah tidak ada nah betul iya betul ngiring atuh di kuda aku udang udang di kudang di kudang RTT lu RW opat Desa Wanajaya Kejamatan Wanaraja abimai im halima hari sana minat adek 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 padil tk Pak mud I know tipang lebat gun hari lagi sarang-saran itu mecalik sarang Rai Sabumi Rai Raka Sabumi dia katanya suaminya punya peyakit paru-paru dia meninggalkan dua anak masih kecil sih yang satu itu usianya baru sembilan tahun yang kedua baru empat tahun dia tinggal bersama adiknya se-rumah ya dia kan tadi bawa anaknya tuh ya yang kecil ya saya nanya kenapa dibawa enggak ada yang jagain katanya gitu Hai mana jagungnya coba lihat tapi habis bawa jagung ini jagung katanya ya kan ini dari orang lain ya dapet satu ini tuh 500 perak dia ngambil lagi dari orang lain katanya jadi satu jagungnya dia ngambil 500 perak kasihan banget ya udah saya borong sahabat eh kalau sahabat ketemu ibu-ibu ibu-ibu ha sama ibu halimah eh kalau ketemu tepatnya di jalan daerah wanaraja eh ya belilah gitu kalau bisa gitu supaya laku dagangannya kasihan gitu dan mudah-mudahan buat ibu halimah berkah selalu dan sehat selalu dan pokoknya doa terbaik buat ibu halimah dan anak-anaknya moga emm dagangannya laris gitu dan ada pesan buat temen-temen semua gimana kalau ketemu gitu kalau ketemu sama ibu imhalimah tolonglah beli jagungnya kasihan gitu katanya lihatnya kasihan banget dia kan eh tulang pungu keluarga punya dua anak yang perlulah masih perlu biaya masuk masih perlu sosok seorang ayah dibiayai seorang ayah kasihan aja lihatnya gitu itu alamatnya tadi dimana ibu halimah kampung kudang RT3 RW4 desa Wanajaya Wanaraja Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Jabawa Barat dan oke sahabat emm cukup sekian videonya saya mau makan jagung dulu jagung manis kalau sahabat mau beli ya beli aja sama ibu halimah diwanaraja kalau paling kalau ada yang deket borong Kak kalau ada sisa borong juga dan kita makan dulu ya sahabat dan terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan dan cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar... Allahu akbar